Hai semua hari ini aku akan membuat chicken roll garing dan lesat Yuk simak cara pembuatannya Dan jangan lupa di like, komen, subscribe ya Step pertama disini aku udah siapkan bahan-bahannya Yang pertama ada 150 gram dada ayam yang sudah aku cincang halus Lalu ada kulit pansit Kemudian ada lada bubuk Kemudian ada daun bawang yang sudah aku potong kecil-kecil Lalu ada 5 sendok makan tepung tapioca 1,4 sendok teh garam 1,5 sendok teh kaldu ayam Kemudian ada 1 butir telur Lalu ada 1 bungkus boncabe Dan yang terakhir ada 4 siung bawang merah Setelah itu bahan kita sisikan sebentar Lalu bawang merah potong cincang atau kecil-kecil seperti ini Lakukan hingga selesai Setelah selesai Kemudian campurkan dengan dada ayam Setelah itu masukkan garam Lalu boncabainya Setelah itu masukkan telurnya Lalu kaldu ayam Kemudian aduk-aduk hingga tercampur Setelah itu masukkan daun bawangnya Tambahkan lada bubuk secukupnya saja Aduk-aduk Setelah itu masukkan tepung tapioca Aduk hingga tercampur rata menjadi adonan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah selesai Setelah selesai Setelah selesai Kemudian siapkan kulit pangsitnya lalu siapkan piring besar buat narah nanti kalau sudah selesai dibungkus kemudian ambil satu lembar kulit pansitnya lalu ambil satu sendok teh daging ayamnya karena ini terlalu banyak jadi aku kurangin sedikit setelah itu gulung seperti ini ratakan bagian pinggirnya setelah itu potong menjadi dua bagian kemudian bagian ujungnya kita lem atau kasih perekat dengan menggunakan air kemudian sisihkan dan lakukan hingga selesai selamat menikmati selamat menikmati dan seperti ini hasilnya yang sudah selesai kemudian disini aku sudah siapkan minyak yang sudah panas kemudian goreng masukkan satu persatu supaya tidak menempel setelah itu kemudian balik supaya tidak gosong selamat menikmati dan seperti ini ini hasilnya sudah kecoklatan kemudian angkat dan tiriskan lalu goreng sisanya hingga selesai chicken roll selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati